Pemirsa kembali dalam program peringatan Hari Raya Idul Fitri bersama Pak Kurey Sihab. Silahkan lanjutkan Pak. Baik, kita lanjutkan. Saya katakan sangat populer bahwa tujuan puasa takwa. La'allakum tat-takudi itu kita sudah hafal sejak kecil. Kalau kita bertanya, apa tujuan lebaran? Kita baca Al-Quran, kita lihat. Di situ, itu di surat al-Baqarah yang menguraikan tentang puasa, dikatakan, Itu puasa kamu lakukan agar kamu menyempurnakan bilangan puasa. Ya kan? Kalau 29, 29, sempurnakan. Kalau 30, 30. Bagus. Kamu hendaknya membesarkan Allah. Bertakbir. Supaya kamu bersyukur. Jadi dia sudah tidak sebut supaya bertakwa. Supaya kamu bersyukur. Mari kita rinci sedikit dari ini. Apa sih artinya membesarkan Allah? Kenapa sih kita takbir itu? Mulai tadi malam, kalau apa namanya, lebaran masuk, takbir. Sampai pergi Idul Fitri, sampai selesai khutbah. Kenapa? Tanamkanlah di dalam hati anda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kata ulama, La yazalu lil'idi ma'na madama lit takbiri fin nufusi soda. Itu, lebaran itu masih akan punya arti selama masih berkesan takbir di dalam hati anda. Kita ulang-ulangi, takbir. Ada kesulitan? Tidak. Itu mudah. Allahu Akbar. Ada yang ancam? Itu lemah. Allahu Akbar. Dan puasa itu meneladani sifat-sifat Allah sesuai kemampuan kita. Tuh, salah satu sifatnya yang perlu diteladani adalah takbir. Allah maha besar. Kita harus punya jiwa besar. Allah besar, agung, memiliki banyak hal yang dia bagi-bagikan kepada makhluknya. Ya kan? Ayo, anda teradani Allah. Bekerja bersungguh-sungguh. Eh, eh, belajar bersungguh-sungguh. Lakukan segala macam yang dapat anda himpun secara halal, baru berikan orang. Karena Allah begitu. Baru, nah, syukur itu apa? Kita cuma tahu ya, syukur. Hah, pasti syukur. Syukur itu ada tiga aspeknya. Ini tujuan lebaran. Itu tujuan puasa dan akhir puasa. Syukur itu yang pertama, menyadari bahwa anda memperoleh dari Allah nikmat. Dan anda tidak bisa balas nikmat itu. Bisa tidak balas nikmat? Kita baca itu di Quran. Wali-wali daika. Bersyukur kepada Allah, bersyukur juga kepada kedua orang tuamu. Bisa tidak dibalas jasanya orang tua? Tidak bisa. Bisa tidak dibalas jasanya Allah? Tidak mungkin. Kalau begitu, syukur yang di dalam hati itu adalah kesadaran bahwa kita tidak mampu membalasnya. Tetapi dalam saat yang sama, syukur itu bagi yang menerimanya, yang saya syukuri, itu adalah menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Memberinya bagi yang memberi, memberi yang banyak, tapi menganggapnya sedikit. Nah, bisa tidak ini? Saya bersyukur pada anda. Anda. Bersyukur. Anda.